Intro Hai guys, Balemovie disini. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Mob Psycho 100. Film ini dirilis di Jepang pada tahun 2018 dan menceritakan tentang kehidupan seorang siswa SMP yang memiliki sebuah kekuatan supranatural. Pada awal cerita, kita sudah diperlihatkan tentang permasalahan di film ini. Dimana di dunia ini, terdapat dua makhluk yang hidup secara berdampingan. Terdapat manusia normal dan manusia yang diberi kekuatan khusus atau kekuatan supranatural yang dikenal dengan nama psykis. Beberapa orang yang memiliki kekuatan memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan. Di samping itu, ada juga sebuah organisasi peneliti yang meneliti mengenai orang-orang yang memiliki kekuatan psykis. Jika orang-orang lain yang memiliki kekuatan psykis akan dengan bebas menggunakan kekuatannya itu, Shigeo justru memilih untuk menutupi identitasnya tersebut. Bukan tanpa alasan, dia melakukan hal itu karena ia belum bisa mengontrol kekuatannya tersebut dan takut jika kekuatannya itu bisa saja menyakiti orang-orang di sekitarnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan malam. Di dalam keluarga tersebut, terdapat dua anak laki-laki yang memiliki keperibadian yang sangat berbeda. Di mana salah satu dari anak tersebut memiliki kekuatan psykis yaitu Shigeo. Shigeo memiliki seorang adik bernama Ritsu. Meskipun tidak memiliki kekuatan psykis, namun Ritsu sangat baik dalam bidang akademik maupun olahraga. Itulah mengapa Ritsu menjadi anak kebanggaan dari kedua orang tuanya. Sedangkan Shigeo, meskipun memiliki kekuatan psykis, Namun fisiknya dan kemampuan berfikirnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan adiknya. Tokoh utama dari film ini adalah Shigeo. Ia digambarkan sebagai anak SMP yang cupu dan tidak memiliki kekuatan. Ia hampir tidak memiliki teman karena dianggap sebagai seseorang yang lemah. Seperti remaja pada umumnya, Shigeo menyukai teman sekelasnya yang bernama Tsubomi. Selama berada di sekolah, yang ia lakukan hanyalah memperhatikan setiap pergerakan dari Tsubomi. Ia memang diam-diam menyukai Tsubomi sejak lama. Pada kenyataannya, Tsubomi ternyata terlihat lebih tertarik kepada Ritsu. Setiap sore hari, Shigeo bekerja di suatu tempat. Pekerjaannya itu adalah mensucikan roh atau membasmi para roh yang berkeliaran di bumi. Ia sudah datang ke tempat itu sejak kecil. Hal itu ia lakukan agar ia bisa belajar bagaimana cara menggunakan kekuatannya itu pada saat yang tepat. Pemilik dari tempat ia bekerja merupakan guru bagi Shigeo yang selalu mengajarinya bagaimana cara mengontrol kekuatannya tersebut. Gurunya tersebut bernama Arakata Reijen. Suatu hari, Shigeo bertemu dengan seorang gadis yang terlihat aneh bernama Tomechan. Ia merupakan ketua ekskul bernama Penelitian Hal Gaib. Dimana ekskul tersebut akan segera dibubarkan oleh ketua OSIS karena tidak memiliki anggota satupun. Ia pun menawarkan kepada Shigeo untuk bergabung di dalam ekskulnya. Pada awalnya, Shigeo menolak hal tersebut karena ia sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan apapun. Namun karena merasa kasihan kepada Tome, ia pun akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Karena kebetulan ekskul penelitian itu akan digabungkan dengan ekskul olahraga. Sebenarnya, Shigeo lebih tertarik untuk masuk ke dalam ekskul olahraga agar ia bisa mendapatkan fisik yang lebih kuat dan menarik perhatian Tsubomi. Sejak hari itu, setiap harinya Shigeo berlatih melakukan banyak kegiatan olahraga seperti berlari, push up, dan lain sebagainya. Karena merasa tidak kuat, Shigeo pun sering pingsan akibat latihan keras yang ia lakukan. Namun ia tak pernah menyerah demi bisa mendapatkan perhatian Tsubomi sekaligus belajar bagaimana cara mengontrol kekuatannya. Di sini, Tome akhirnya mengetahui kenyataan bahwa Shigeo memiliki kekuatan psikis. Itulah yang membuat Tome lebih tertarik kepada Shigeo. Di tempat lainnya, terlihat sebuah laboratorium yang digunakan untuk meneliti mengenai kekuatan psikis dari seseorang. Mereka menggunakan beberapa manusia untuk dijadikan sebagai alat penelitian mereka. Pada suatu hari, Shigeo berjalan pulang ke arah rumahnya dalam keadaan murung. Ia pun lantas diberhentikan oleh seseorang yang menggunakan topeng. Orang bertopeng tersebut menjanjikan kebahagiaan kepada siapapun yang mengikuti dirinya nanti. Ritsu yang melihat hal tersebut mencoba untuk menghentikan kakaknya. Namun Shigeo tetap bersikeras dan memilih untuk mengikuti orang bertopeng tersebut. Mereka berdua pun akhirnya dibawa menuju ke suatu tempat. Di dalam tempat tersebut, terdapat banyak orang yang sudah menggunakan topeng yang sama dengan orang yang tadi. Di sana juga terlihat Tome yang sepertinya juga tertarik dengan komunitas tersebut. Pemimpinnya juga menggunakan topeng yang sama dengan anggotanya. Topeng yang mereka gunakan memperlihatkan ekspresi tersenyum. Dan benar saja, baik pemimpin maupun seluruh anggota dari komunitas tersebut selalu tertawa meskipun tidak ada yang lucu. Pemimpin itu menjanjikan kebahagiaan kepada siapapun yang bergabung ke dalam komunitasnya. Shigeo, Ritsu, dan Tome pun dipaksa untuk ikut ke dalam komunitas tersebut. Dimulai dari Tome, pemimpin tersebut mulai memasakkan topeng kepada Tome. Dan benar saja, setelah menggunakan topeng tersebut, Tome tiba-tiba tidak bisa berhenti tertawa. Target selanjutnya yaitu Ritsu. Sama seperti Tome, Ritsu juga berubah menjadi seseorang yang tidak bisa berhenti tertawa. Dan yang terakhir adalah Shigeo. Pemimpin itu pun langsung memakaikan topeng dan secara mengejutkan, topeng tersebut ternyata tidak mempan ketika digunakan kepada Shigeo. Akhirnya diketahui bahwa pemimpin dari kelompok tersebut bukanlah seorang manusia, melainkan roh jahat yang ingin memiliki banyak pengikut. Ia pun mulai mengancam Shigeo dengan menggunakan Ritsu. Hal itu ternyata membuat Shigeo teringat akan masa lalunya yang sangat kelam. Dimana saat itu, ia pernah hampir membunuh Ritsu dengan kekuatannya sendiri. Itulah alasan sebenarnya mengapa Shigeo menjadi sangat ketakutan ketika menggunakan kekuatan psikisnya. Karena hal itu, Shigeo pun akhirnya tak bisa mengontrol kekuatannya dan mulai menggunakan kekuatannya itu untuk menyelamatkan Ritsu. Disinilah kita diperlihatkan sisi berbeda dari Shigeo. Karena hal itu, roh jahat itu pun akhirnya memperlihatkan wujud aslinya yang berupa monster bertubuh besar. Pertarungan di antara mereka akhirnya tak bisa terhindarkan. Shigeo pun menunjukkan sedikit kekuatannya kepada roh jahat tersebut. Sehingga pada akhirnya, roh jahat tersebut pun mampu dikalahkan oleh Shigeo. Begitupun dengan para pengikut dari roh jahat tersebut yang akhirnya juga ikut tersadarkan. Shigeo pun segera mengajak Ritsu dan Tomei untuk pergi dari tempat tersebut sebelum identitasnya diketahui oleh orang lain. Kesokan harinya, Shigeo terbangun dan terkejut melihat roh yang sudah berada di sampingnya. Roh tersebut adalah roh jahat yang kemarin sudah dikalahkan oleh Shigeo. Roh itu pun mengenalkan dirinya dengan nama Ekubo dan berniat menjadi teman untuk Shigeo. Ia sebenarnya berniat untuk menguasai dan menjadi dewa bagi para roh dengan bantuan Shigeo. Namun Shigeo tentu saja menghiraukan hal tersebut. Setelah hal itu, kita diperlihatkan bagaimana kehidupan sehari-hari dari seorang Shigeo seperti biasanya. Di mana ia masih mengagumi Tsubomi dan juga mengikuti klub olahraga. Di tempat lainnya, terlihat seorang siswa dari sekolah lain yang ternyata memiliki kekuatan psikis sama seperti Shigeo. Berbeda dengan Shigeo, siswa tersebut menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan kepopuleran dan menghajar murid dari sekolah lain. Kesokan harinya, para siswa yang dihajar habis-habisan oleh siswa garam putih meminta bantuan kepada klub olahraga untuk membantu membalas perlakuan dari siswa garam putih. Namun tentu saja, para siswa dari klub olahraga menolak untuk melakukan hal tersebut karena mereka ingin fokus berolahraga dan bukannya berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Para berandalan ini tidak kehabisan cara. Mereka pun melakukan tipu daya untuk mengumpulkan para siswa dari kedua sekolah tersebut. Rencana para berandalan ini akhirnya berhasil di mana mereka memancing Shigeo untuk datang ke suatu tempat bertemu dengan para siswa dari garam putih. Karena hal itu, mereka pun mengirim surat kepada klub olahraga dan memberitahukan bahwa Shigeo telah ditangkap oleh para siswa dari garam putih dan memancing para anggota klub olahraga untuk datang ke tempat tersebut. Mengetahui hal itu, klub olahraga pun akhirnya pergi ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Shigeo. Sesampainya di sana, para siswa dari dua sekolah yang berbeda ini akhirnya terlibat perkelahian di mana para anggota olahraga dapat dengan mudah mengalahkan beberapa orang dari sekolah garam putih. Karena hal itu, Shigeo pun akhirnya berhasil untuk diselamatkan. Setelah beberapa lama, datanglah seorang siswa dari sekolah garam putih yang tadi memiliki kekuatan psikis sama seperti Shigeo. Ia bernama Hanazawa Teruki. Dengan kekuatannya itu, ia pun mampu mengalahkan anggota klub olahraga dengan sangat mudah. Melihat hal tersebut, Shigeo pun memperingatkan kepada Hanazawa untuk tidak menggunakan kekuatannya itu kepada manusia. Namun Hanazawa lantas langsung menyerang Shigeo. Tentu saja, Shigeo mampu menghindari serangan tersebut. Hanazawa pun terkejut karena Shigeo merupakan satu-satunya orang yang berhasil menghindari serangannya. Hanazawa pun langsung menyadari bahwa Shigeo memiliki kekuatan psikis sama seperti dirinya. Ia pun mulai terus menyerang Shigeo dan memancing Shigeo untuk mengeluarkan kekuatannya. Ia pun tak segan untuk menyerang Shigeo secara bertubi-tubi tanpa berhenti. Shigeo tetap berpegang teguh untuk tidak melawan dan hanya menghindari serangan dari Hanazawa. Di waktu yang sama, Ritsu mendapati kabar mengenai kakaknya dari Tome. Ia pun bergegas pergi ke tempat di mana kakaknya berada. Karena ia tahu bahwa kakaknya tidak akan menggunakan kekuatannya itu meski sudah terluka parah. Kembali kepada duel antara Shigeo melawan Hanazawa. Hanazawa terus memujukkan Shigeo dan memaksa Shigeo untuk menggunakan kekuatannya itu. Ekubo yang melihat hal itu akhirnya merubah wujudnya kembali dan mencoba untuk menyelamatkan Shigeo. Meski pada akhirnya, ia pun dikalahkan oleh Hanazawa dan mati begitu saja. Shigeo pun tampak sedih karena kehilangan Ekubo. Namun ia tetap bersih keras untuk tidak menggunakan kekuatannya tersebut. Sampai suatu ketika, Hanazawa yang marah lantas menyerang Shigeo dengan beberapa pecahan kaca. Dan dengan tidak sengaja, Shigeo pun membalikan serangan tersebut dan membuat Hanazawa menjadi botak. Hal itu lantas membuat Hanazawa sangat marah kepada Shigeo. Hanazawa pun mencakik Shigeo hingga Shigeo pun pingsan. Karena hal itu, hal yang tidak diduga-duga akhirnya terjadi. Shigeo terbangun dengan keadaan berubah 180 derajat. Kekuatan psikis dari Shigeo tak mampu dikendalikan dan menyebabkan timbulnya angin puting beliung yang sangat besar. Angin besar tersebut lantas membawa Hanazawa dan membuatnya pingsan seketika. Risu yang sampai di tempat tersebut lantas langsung menenangkan kakaknya dan membawanya pulang. Ia tak ingin siapapun melihat kekuatan dari kakaknya tersebut. Karena kejadian tersebut, beberapa orang yang memiliki kekuatan psikis mulai tertarik untuk mengetahui identitas seseorang di balik peristiwa dasyat tersebut. Begitupun dengan para peneliti di laboratorium yang langsung mengerahkan seseorang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Nah, untuk part pertama sampai situ dulu ya. Kalau kalian penasaran dengan alur cerita berikutnya, silahkan langsung komen sebanyak-banyaknya untuk dibuatkan part yang kedua dari film ini ya. Terima kasih sudah menonton dan untuk adegan berbahaya dari film ini, aku peringatkan untuk tidak ditiru ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!